Baik kita ketemu di syaran perdana ini Teman-teman kita akan ngobrol terkait desa Nah di satu sisi Desa sekarang memang Dalam hal Lagi seksi-seksinya ya 5 tahun berjalannya undang-undang desa Terus Kemudian desa juga semakin Banyak yang bermain di level desa Sangat banyak sekali Mulai dari Kementeriannya sendiri Terus NGO Terus gerakan-gerakan Yang lain juga tetap bermain di Di level desa Nah yang ingin saya cerita disini adalah Pentingnya Pandu Atau pendamping di desa itu Kenapa perlu Pandu Karena Desa itu harus Ada orang-orang Orang-orang desa sendiri yang Kemudian peduli Care untuk Membangun desanya Ya sebisa mungkin adalah orang lokal Di desa tersebut ya Orang lokal itu minimal dari orang dari kecamatan Atau dari kabupaten tersebut Karena diharapkan dengan orang-orang lokal Kemudian Itu Bisa memahami desa secara Lebih dalam Jadi berdasarkan hak asal usul Sebenarnya Di awal itu Banyak Yang berpikir Awal-awalnya desa bahwa Pendamping itu sudah cukup Nah sebenarnya tidak Jadi Tidak Tidak hanya butuh pendamping Yang dibutuhkan oleh desa adalah Pandu Nah terutama karena sekarang Kita hidup dalam era digital Andi Toba Rofik Setiawan Muhammad Siri Dian Pranata Selamat sore Semua Jadi desa membutuhkan pandu Kenapa harus dipandu Nah karena pandu desa ini Nanti itulah yang Akan bersama-sama desa Sesuai dengan definisi desa Dalam undang-undangnya Itu satu kesatuan wilayah masyarakat hukum Jadi bukan kepala desa Tetapi pandunya Yang akan memandu terhadap hal-hal baru Karena memang apalagi kita sekarang hidup di New normal New era Ini jadi memang agak Agak sulit sih sedikit Ada banyak tantangan Ada banyak Ada banyak Tantangan ke depan Sebenarnya Tantangannya itu Pertama satu Kita dituntut untuk Digitalisasi desa Nah digitalisasi desa ini Sementara di satu sisi Infrastruktur juga belum lengkap Infrastruktur Terkait digitalisasi desa itu Belum rata Jangankan Ini teman-teman harus pahami Terutama teman-teman pandu Jangankan di daerah Papua Di Maluku Di Jawa saja Masih ada yang belum tersentuh Sama sekali Terkait Infrastruktur untuk Menerapkan Digitalisasi desa tersebut Tapi kita harap Tapi itu bukan berarti Bisa menghalangi kita Tidak Tapi itu kita harap Semoga ini bisa menjadi Trigger Bagi para pandu Untuk bekerja Nah pandu desa itu sendiri Adalah orang-orang Desa Baik itu perangkat desa Masyarakat biasa Aktifis Dosen Atau siapapun Yang punya Yang punya perhatian Punya care Untuk memajukan desanya Jadi Punya perhatian Untuk memajukan desanya Nanti Dengan cara Membantu desa Bagaimana Bagaimana Cara membantunya Ada banyak hal Yang bisa dilakukan Dalam Membantu desa-desa tersebut Atau Dalam membantu Desa-desa kita Yang pertama Sederhananya Adalah membantu Mempublish Membantu Mempublish Potensi Apa yang ada Di desa tersebut Baik itu potensi Sumber daya manusia Maupun Potensi sumber daya alam Tapi bukan berarti Itu dieksploitasi Habis-habisan Ya Jadi tidak ada Proses eksploitasi Tetapi Dieksplore Nah pandu desa Disini punya peranan Kenapa kemudian BP2DK Kita dan teman-teman Yang ada Kedepan ini Akan Mengambil Bagian penting Dalam Membangun Atau Sama Di desa Membangun Saat ini BP2DK Itu punya Pandu desa 2000 orang Kurang lebih Ya Yang tersebar Di seluruh Indonesia Jadi dari Sabang Sampai Merauke Mulai dari level Provinsi Level Kabupaten Hingga Kecamatan Dan hingga ke Level desa Dengan gerakan Yang dibangun Atau sebuah movement Yang disebut dengan Pandu desa Jadi bukan sebuah Organisasi Tapi sebuah gerakan Yaitu mengajak orang-orang Orang-orang desa Untuk Ikut Berkontribusi Dan Ikut Membantu Desa-desa yang ada Desa-desanya tersebut Nah BP2DK Punya peranan Untuk Memberikan Penguatan Kapasitas Bagi Pandu-pandu Tersebut Per 2021 Saat ini Kemudian Ada yang disebut Dengan Pandu digital Nah apalagi itu Akan kita bahas Setelah ini Seperti apa Kemudian Pandu digital itu Dan literasi digital itu Seperti apa Setelah ini Ya Nah baik kita Kembali Selamat siang buat Dian Yang ada di Sinyamuk Ya Di Kaltara Terus Selamat sore Sorry Ada Mariadi Salah satu Pandu desa Jadi yang Yang online saat ini Ada Mariadi Terus Ada Dian Ada Mohd Siri Di Pontianak Rofi Andi Toba Dan lain Segala macam Di Di Bulukumba Yang sudah Sudah bekerja Untuk Kemajuan Desanya Masing-masing Nah jadi Pandu desa Kemudian Kita sekarang Di tahun 2021 BP2DK Kemudian Akan Mengimplementasikan Yang disebut Dengan literasi digital Kita hidup Di era New normal Kita hidup Di era baru Dengan Memempatkan Digitalisasi Desa Nah seperti apa Digitalisasi Desa sih sebenarnya Pertama adalah Kita akan Meng Apa ya Membangun Kapasitas Para pandu-pandu Yang nantinya Baik itu Pandu desa Pandu budaya Maupun Pandu digital Sendiri Di dalam Empat hal Di dalam Empat hal Yaitu pertama Digital etik Bagaimana Etika digital Itu Di dalam Dunia digital Sebenarnya Yang paling Etik Yang paling Rendah Kalau menurut Catatan Dan beberapa Kebiasaan Dan Laporan Di Secara global Indonesia itu Memiliki Digital etik Yang sangat Lemah Pertama begini Ini Diterbukti Dengan Kadang kita Dapat Telepon Dapat WA Tiba-tiba Nomor baru Tiba-tiba Ada yang Menghubungi kita Katanya nomor kita Nomor kita Diambil dari ini Diberikan oleh Ini kan sebenarnya Hal yang Melanggar privacy Jadi Jadi Misalnya Nomor saya Tiba-tiba Ada yang WA Atau Ada yang Menelpon Bahkan Atau langsung PC Padahal tidak janjian Dan lain segala macam Mentah-mentah Mungkin Merasa dekat Padahal itu Sebenarnya tidak boleh Nah salah satu Yang menjadi Pelanggaran Di Digital etik Itu tadi Bagaimana Kita Tatakrama Digital Jadi Empat Itu yang pertama Digital etik Kemudian Sambil saya Sapa dulu Teman-teman Semua Yang Yang baru bergabung Selamat bergabung Di siaran Podcast Perdana PP2DK Bersama Bidang Outreach Dan Communication Saya Rudy Rustab Nah jadi Kita akan Membangun Ekosistem Digital Sebenarnya Nah Yang paling Pertama Dibangun Ada yang Mengatakan Yang harus Pertama Dibangun Kalau Menurut Workmap Yang akan Disusun Bagaimana Literasi Digital Tahun 2021 Sampai 2024 Itu ada Empat Kerangkanya Yang pertama Itu adalah Digital Culture Digital Culture Atau Budaya Digital Nah Bagaimana Budaya-budaya Digital Ini Kemudian Meng-influence Seluruh Warga Indonesia Apalagi Pada Saat Ini Kita Harus Dipaksa Untuk Bermain Digital Nah Budaya Ini Harus Dibangun Karena Jangan Sampai Budaya Digital Ini Juga Kemudian Merusak Akar-akar Budaya Yang Sudah Ada Tetapi Bagaimana Budaya-budaya Yang Sudah Ada Itu Kita Arahkan Sehingga Bisa Sinergi Bersama Budaya Digital Contoh Misalnya Work from home Bekerja dari rumah Dulu yang dianggap Kerja Itu kita Keluar Kerja Atau Kerja di kantoran Masuk Jam 8 Pulang Jam 4 Jam 5 Seperti itu Tetapi Dengan Lahir Budaya-budaya Baru Dimana Kantor Itu Tidak Selamanya Harus Di kantor Kerja Itu Tidak Selamanya Harus Di kantor Nah Kadang Sekarang Kantor Itu Walaupun Kita Work from Kerja Dari rumah Tapi Semua Harus Terjalan Ini Masuk Dalam Kerangka Besar Yang Bernama Digital Culture Ini Akan Kita Biasakan Kita Akan Membangun Digital Digital Culture Atau Memperkuat Budaya-budaya Digital Ini Sehingga Apa Saja Yang Memang Bisa Dilaksanakan Secara Digital Dan Memang Apa Yang Harus Dilaksanakan Secara Direct Secara Langsung Nah Kemudian Digital Skill Yang Kedua Adalah Digital Skill Digital Skill Itu Adalah Kemampuan Digitasi Kita Punya Skill Dalam Digital Misalnya Dulu Orang Itu Dipaksa Jadi Sebelum Literasi Digital Sampai Detik Ini Banyak Orang Yang Jangankan Bermain Digital Tetapi Membuat Email Saja Itu Tidak Tidak Bisa Sehingga Banyak Yang Terjadi Punya Akun Facebook 2, 3, 4, Sampai 5 Biji Tapi Tidak Punya Email Begitu Facebooknya Bermasalah Kelimpungan Karena Kenapa Dia tidak Perhatikan Bahwa Email Itu Perlu Bermain Email Itu Sangat Menjadi Dasar Dari Digital Digital Skill Tersebut Terus Itu Tadi Kemampuan Browsing Dan Lain Segala Macem Sigit Widodo Selamat Sore Setelah Digital Skill Kita Bangun Kemudian Kita Memperbaikannya Di Digital Ethic Digital Ethic Ethica Yang Seperti Yang Saya Bilang Tadi Bahwa Bagaimana Kemampuan Individu Dalam Menyesuaikan Diri Dan Merasionalkan Sesuatu Digital Ini Juga BP2DK Akan Mendevelop Ini Akan Dorong Ini Terutama Untuk Diterapkan Di Desa Nah Jangankan Di Desa Di Kota Besar Saja Itu Budaya Digital Juga Masih Sangat Ya Masuk Dalam Budaya Pop Tapi Juga Sangat Masih Belum Mempunyai Bentuk Terus Skill Juga Tidak Masih Belum Rata Kemudian Digital Ethic Nah Ethica Digital Juga Ini Harus Dilakukan Dan Yang Terakhir Ada Digital Safety Bagaimana Keamanan Berdigital Karena Nanti Kita Akan Didorong Transaksi Digital Makanya Jangan Jangan Heran Sekarang Banyak Yang Yang Melakukan Sesuatu Itu Semuanya Dengan Dengan Digital Nah Ada Empat Hal Ini Yang Akan Kita Dorong Kedepan Yaitu Digital Culture Yaitu Semua Yang Disebut Dengan Literasi Digital Nah Tahun Sampai 2024 Pemerintah Mengharapkan Itu Kemudian Tumbuh Dan Lahir Pandu Pandu Digital Minimal 10.000 Orang Di Indonesia Jadi Orang Orang Yang Kemudian Memiliki Empat Kemampuan Ini Satu Dia Sudah Kemampuan Memiliki Kemampuan Di Bidang Kebudayaan Digital Ini Ini Akan Kita Kuatkan Terus Punya Digital Ethic Terus Punya Digital Skill Dan Mampu Memahami Digital Safety Ini Sangat Penting Karena Di Dunia Digital Atau Di Internet Itu Keamanan Itu Sungguh Rawan Sebenernya Di Mana-mana Saat Ini Kita Rawan Sebenernya Karena Satu Tadi Kadang Kadang Misalnya Head speech Ada undang-undang ITE Di Indonesia Nah Ada undang-undang ITE Di Indonesia Kalau tidak Salah Dua-tiga Hari Lalu Itu Sekarang Sudah Ada Polisi Digital Ini Aneh Menurut Saya Tapi Juga Perlu Memang Sebenernya Aturan Sudah Dibuat Yaitu Undang-undang ITE Terus Yang Menegakkan Aturan Itu Kemudian Lahir Polisi Digital Atau Polisi Internet Yang Menjadi Masalah Yang Menjadi Masalah Memilih Dunia Digital Atau Budaya Digital Itu Di Dalamnya Juga Ada Penyakit Penyakit Ada Ada Penyakit Ada Masalah Tentu Kalau Dia Penyakit Pilihannya Adalah Disembuhkan Atau Dari Awal Diberi Vaksin Yang Bertanggung Jawab Memberikan Atau Bertanggung Jawab Terhadap Kesehatan Digital Ekosistem Digital Kalau Untuk Kesehatan Langsung Ada Kementerian Kesehatan Yang Bertanggung Jawab Untuk Ekosistem Digital Kesehatan Digital Vaksin Digital Misalnya Kan Begitu Literasi Digital Tentu Menkom Info Selain Aturannya Ada Disitu Dia Juga Akan Bertanggung Jawab Lewat Program Literasi Digital Inilah Bentuk Tanggung Jawab Itu Akan Dilaksanakan Teman Teman Yang Selama Ini Punya Ketertarikan Atau Punya Keinginan Untuk Ikut Membantu Negara Ikut Mengambil Bagian Dalam Membangun Desa Saya Kira Program Literasi Digital Ini Harus Ditangkap BP2DK Akan Bersama Bersama Pemerintah Akan Mendesain Sebuah Skema Akan Mendevelop Sebuah Teknik Bagaimana Sehingga Kita Bisa Menerapkan Empat Fundasi Dalam Menghadapi Dunia Digital Ini Dalam Minggu Minggu Ini Kita Akan Mempublish Orang Orang Atau Pandu Yang Saat Ini Sudah Sudah Melakukan Membantu Desa Secara Digital Nah Yang Komen Tadi Yang Nonton Di Live Instagram BP2DK Itu Sudah Semuanya Itu Ada Pandu Ada Yang Ada Ini Ada Mariadi Tower Revikal Mariadi Nanti Nanti Si Mariadi Akan Ngobrol Disini Akan Bicara Disini Seperti Apa Yang Dia Lakukan Di Dalam Menjitilsasi Desa-desa Yang Ada Di Kalimantan Barat Terus Ada Asep Terus Ada Dian Bagaimana Dian Dian Pranata Di Perbatasan Kalimantan Indonesia Dan Malaysia Itu Mengedukasi Warga Membantu Desa Desa Perbatasan Untuk Bisa Dikenal Ini Semua Nanti Akan Kita Obrolkan Di Livestream BP2DK Jadi Proses Pembiasaan Juga Sebenarnya Bagaimana Media Facebook Ini Sebagai Media Pembelajaran Kan Sekarang Di Facebook Sudah Bertebaran Forum Atau Grup-grup Yang Memang Di Dalamnya Ada Edukasi Tetapi Tidak Sedikit Juga Hanya Menjadi Tempat Sampah Digital Nah Ini Yang Akan Kita Bukan Kita Lawan Tetapi Akan Kita Bikin Sehingga Dunia Internet Itu Sebenarnya Bisa Lebih Bermanfaat Baik Secara Pribadi Maupun Secara Kelembagaan Nah Itulah Dulu Gambaran Terkait Literasi Digital Seperti Apa Dan Kalau Ada Masukan Dari Teman-teman Seperti Apa Literasi Digital Yang Baik Itu Silahkan Tinggalkan Saran Berikan Saran Di Kolom Komentar Atau Silahkan Memberikan Masukan Di Kolom Komentar Baik Teman-teman Sekalian Ini Adalah Perkenalan Mungkin Siaran Perdena Resmi Dari BP2DK Saya Rory Rustam Di Outrage Manager Yang Akan Bersama Teman-teman Semua Bahwa Sebenarnya Kita Tidak Kita Bukan Kami Yang Bekerja Tetapi Pandu-pandu Ada Banyak Orang Ada Ribuan Orang Dari 74.000 Desa Ini Juga Ada Ratusan Bahkan Ribuan Orang Orang Yang Selama Ini Bekerja Untuk Desa Tapi Tidak Pernah Terpublish Nah Ini Yang Akan Kita Munculkan BP2DK Kemudian Melihat Ini Bahwa Hal Ini Penting Untuk Meninspirasi Meninspire Orang Orang Lain Sehingga Juga Ingin Melakukan Atau Mampu Melakukan Hal Yang Sama Karena Banyak Yang Punya Keinginan Untuk Membangun Desa Tapi Belum Tentu Tahu Caranya Nah Kita Akan Sharing Kita Akan Berbagi Nanti Melalui Ya Meet Bukan Meet Sebenarnya Tetapi Video Call Bareng Bareng Disini Nantinya Jadi Itu Saja Dari Saya Terima Kasih Buat Teman Teman Yang Sudah Memberikan Respon Saya Rudy Rustam Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima